We must remember the horrendous atrocities that happened, if we don't remember, they may happen again, but if we do remember, then we can be very watchful Ngomong berita Ngomong berita Bukan ngember MUI sebut Museum Holocaust di Minahasa langgar konstitusi Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi mengatakan bahwa pembangunan Museum Holocaust adalah pelanggaran nyata terhadap konstitusi RI yang sampai saat ini masih menolak normalisasi hubungan dengan Israel Seharusnya yang dibangun adalah Museum Kebiadaban dan tindak kekerasan Zionis Israel terhadap bangsa dan rakyat Palestina sejak 1948 Kata MUIyiddin Junaidi di Jakarta Kamis 3 Februari 2022 Untuk itu, pemerintah Indonesia kata dia harus segera mengambil tindakan tegas dan menghancurkan bangunan museum tersebut Karena hal itu, menurut MUIyiddin adalah bentuk provokatif, tendensius, dan menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat Pembangunan museum itu menurutnya tidak ada urgensinya sama sekali untuk Indonesia Malah pemerintah kata dia sebaliknya harus membangun museum kebiadaban penjajah Belanda dan komandan militernya Westerling Yang telah membunuh puluhan ribu rakyat Indonesia terutama dari Makassar Sangat tepat jika Indonesia membangun museum sejarah kebiadaban Israel terhadap bangsa Palestina di Jakarta Hal itu, kata dia sebagai bentuk solidaritas dan dukungan Indonesia atas perjuangan rakyat Palestina Untuk meraih kemerdekaan dari Sionis Dia juga meminta umat Islam Indonesia dan masyarakat dunia cinta damai Agar mewaspadai manuver dan konspirasi negara dan lembaga proksi Israel Alasan mereka adalah sangat klasik, yaitu Indonesia bisa berperan lebih besar dan aktif membantu penyelesaian konflik Arab-Israel Fakta di lapangan menunjukkan bahwa negara-negara Arab dan Muslim yang punya hubungan diplomatik dengan Sionis Yahudi Ternyata powerless dan sering dihianati Israel, ujar dia Lebih lanjut, ia meminta Kemenlu sejogianya memanggil Dubes Jerman untuk Indonesia Guna mendapatkan klarifikasi lengkap sehubungan kehadirannya pada pembukaan museum tersebut Kita juga mengecek aliran dana pembangunan tersebut, ujarnya Untuk diketahui, beberapa waktu lalu dilakukan peresmian museum Holocaust di Minasa, Sulawesi Utara Peresmian museum itu dihadiri oleh Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lepel Suatu kehormatan berada di Minasa dan berpidato di pembukaan museum Holocaust Museum sejenis ini dibuka untuk pertama kalinya di Asia Tenggara Atas inisiatif komunitas Yahudi di sini, kata Ina Seperti diunggah melalui akun Twitter miliknya We must remember the horrendous atrocities that happened If we don't remember, they may happen again But if we do remember, then we can be very watchful Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!